Halo Tentuk, waktu podcast itu kan sebenarnya mantan istrinya Mas Kurnia itu menghubungi saya lewat temannya dan kita sebetulnya yakin disampaikan hal ini karena ini sesuatu yang bisa membunuh karakter seseorang tapi beliau menjelaskan bahwa saya terdesak dan saya dibilang saya ini gak peduli suami segala macam gitu dan bahkan ibunya merestui untuk ini dia meluruskan terus saya bilang ini buka air dia bilang gak mau Mas, mau gimana gitu ya saya pikir juga, yang fair juga kalau saya gak kasih tempat akhirnya begitu beliau menyampaikan semuanya saya sempat mahu juga, tapi beliau bau bukti jadi saya kayak, oke lah saya bersimpati lah, makanya saya sempat ngomong di akhir podcast bahwa kalau Mas Meja bisa datang ke tempat saya, yuk saya juga bersedia pasti untuk meluruskan semuanya, membantu lah karena setiap manusia pasti ada baik, ada buruk lah gitu dan kalau ditanya apakah benar 100% hanya mereka yang tahu tapi biar bagaimanapun sebenarnya saya disini tidak mau masyarakat melihat ini sebagai ajang kebenaran karena ketika ada perpisahan semuanya rupiah, terutama anak-anak saya sempat ngobrol sama anak-anak ini, tapi saya gak mau masukin di podcast karena menurut saya tidak pantas sekali anak-anak kalau masuk podcast untuk perusahaan rumah tangga kan jadi saya ngobrol dan saya sempat bilang kepada mereka jangan sampai akhirnya mereka terluka dengan keadaan ini karena tidak akan ada kebaikan yang nanti mereka akan terima karena biar bagaimanapun anak-anak itu yang paling ringki akhirnya karena disini bapak, disini ibu ya kan, biar gimana pun ya mereka gak ada nih kalau gak ada bapak ibu gitu tapi sejauh ini udah ngomong sama Kurnia belum sih bang? ada kekecewaan juga sih dari orang tuanya sih ceweknya ini mas, ini kan mau jual gur katanya demi kesembuhan oh 40 miliar 40 miliar demi kesembuhannya Kurnia ya seperti yang kalian nonton aja itu kalau yang aku tangkap sih sepertinya ada lah pasti biar bagaimanapun ya tapi kalau lebih jauh kekecewa seperti apa saya tidak tahu karena dia menyampaikan cuma sedikit aja oke, udah ketemu sama Kurnia mungkin udah ada omongan belum ada komunikasi sama Kurnia? ada, saya sempat hubungi langsung mas Kurnia kalau misalnya ada waktu yuk datang ke tempat saya jadi saya juga bisa website ya jangan sampai kesannya saya kayak pihak siapa gitu enggak, dan beliau menyatakan kepada saya untuk sekarang ini tidak dan sepertinya yang saya tanggap beliau kayaknya tidak mau membicarakan hal itu jadi saya pikir saya juga gak mau maksa dan saya gak mau juga mas Kurnia Mega berpikir saya mau jahatin beliau sama sekali saya tahu bagaimana pahitnya rasanya berada di posisi yang tidak enak Bang Denso, mungkin gimana nih kan program tangan yang udah gagal coba lagi kesempatannya apa sih? apa sih? aku kelarin dulu ini bang terbaik tapi yang dia sampai mabok-mabok sampai dari usia 18 tahun itu bener itu oh saya gak tahu kalau itu tapi pemaparannya seperti itu ya pemaparannya seperti itu kalau masalah benar tidaknya ya saya gak tahu itu kan saya cuma mendengarkan ya dan saya juga tidak mau orang akhirnya nanti kalau misalnya gak benar ya makanya saya mau undang Mas Mega gak akan masukin itu kan membunuh karakter orang tapi itu secara kita langsung apa ya seorang atlet lah bisa dibilang kecolongan juga dong artinya lembaga bisa ditentu dengan dia memiliki habit yang sangat tidak baik saya pikir segala perbuatan baik untuk menolong orang yang mengalami kondisi seperti Mas Kurnia Mega itu jangan dijadikan sebagai kekecewaan terlepas dari apapun masalah hidupnya Mas Kurnia Mega dengan mata istrinya beliau sakit beliau butuh bantuan beliau sedang berjuang untuk hidupnya oke oke bang terkait WNA Korea Ami Bu Ami seperti apa sih bang melihatnya bang kenapa tanya gua semua sih iya maksudnya gimana gimana setelah ketemu dia gua gak ngundang orangnya datang sendiri bang setelah ketemu abang dan podcast langsung apa yang bandin sulit sebesar dari sosok Bu Ami ini iya seorang wanita yang kehilangan anaknya anaknya di bawah kebetulan beliau datang sendiri ke tempat saya ya sekali lagi nih gua tegesin ya misalnya Kurnia Mega datang sendiri ibu yang Korea juga datang sendiri meminta bantuan untuk mengklarifikasi dan memviralkan masalah yang dialami karena tidak ada pertolongan yang didapat saya kan juga sebagai seorang podcaster sebagai seorang podcaster saya lihat ya ini ada cuannya ya gua jujur loh gua jujur loh tapi gua juga ngelihat bahwa ibu yakin karena ini masalah takutnya begini jadi gini gua sebagai podcaster gua cari duit tapi gua juga mikirin ke depannya gua tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka bener-bener yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat kursial nama baik seseorang keluarga anak-anak karena impactnya gede banget dan dia bilang saya udah gak ada solusi saya bingung saya juga kasian jadi akhirnya saya kasih wadah dengan saya bilang kalau ada buktinya saya mau dan dia bawa buktinya dia tunjukkan bukti foto dia tunjukkan bukti whatsapp segala macam ya saya gak tahu ini bukti kan bisa benar bisa tidak tapi paling tidak saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak ya udah saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak saya gak tahu masalah rumah tangga mereka seperti apa dan saya gak tahu siapa yang benar siapa yang salah netizen yang mungkin bisa nilai sendiri tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga di singapur setahu saya family court bukan di public court sekarang masalahnya dibawa ke public court jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir nongol ngapain gitu loh this is parents please stop it gitu anak dibawa umur no don't don't go there gitu loh whatsoever is that don't go there karena anak kecil itu harus kalau mau protect anak itu don't bring it to your problem as parents itu tuh poin gua gitu itu sih tapi percaya gak bang kalau di abuse ke anak gitu? mungkin aja saya gak tahu kalau memang benar bring it to the court ya ngerti kan bawa ke pengadilannya jangan bawa ke public gitu loh kalau ke public kayak gitu kan anak ini kan di sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia ngerti gak sih maksud gua? berarti menyayangkan ketika anaknya hadir di podcast-podcast untuk klarifikasi ya gua menyayangkan lu kalau mau aduk domba gua silahkan gua menyayangkan karena menurut gua gua gak ada masalah dengan sebuah orang yang menghadirkan anak itu orangnya ya individu ya gua menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast usianya masih kecil sekali mau dia benar atau tidak bukan disitu tempatnya bawa ke pengadilan biar dia berbicara disana karena disana tempatnya tapi cerita gak sih Bami maksudnya kenapa teriak-teriak anak yang pertama ketika di RS itu? histeris sekali kan anak yang pertama yang baju hijau oh itu hanya mereka yang tahu dan bukan di media untuk masalah itu karena urusan anak itu kan urusan hak asuh itu biar di pengadilan lu bayangin ya lu punya anak ya itu masih kecil belum terlalu tahu semua lah dia lu framing dia lu taruh dia di media sebagai jejak digital kemola lu gak peluruh berkaya jangan kalau ada TCHRDnya sendiri maka kamu cuman menjadi pelakor antara mereka? saya gak tahu benar atau enggak itu hanya mereka yang tahu saya bukan hakimnya intinya adalah poin saya itu tadi kok pahis kok update kok update tuh soal kamu cabut gak? soal kamu coba lagi atau seperti apa? iya iya coba lagi iya coba lagi coba lagi lah mau ngapain tapi tiga bari yang jalib kamu ya karena bagi gompernya itu juga waduh gue gak tangkup pak itu siapa? sudah ada kabar bahagia atau seperti apa? iya doakan lah ya kita mah bahasa-bahasinya ya doakan saya karena gue sakut-takut pemali juga ya udah ya? eh? eh petah tapi ini bulan ramadhan lu kira-kira ada podcast silsi spesial ramadhan di podcast gak ada spesial ramadhan saya saya tidak hebat-hebat amat sebagai podcaster saya podcast biasa aja ya seru-seru aja ya menarik sudah kok hampir rumah juga seperti apa kok? udah isi? ha? udah isi? saya tanya istri saya dulu boleh gak disampaikan? pamali gitu kaman dulu iya soalnya yang hamil istri saya ini sebagai suami ini iya tapi kan maksudnya gini karena saya takut pamali saya tidak akan mengenal sama apa kalau istri saya sendiri belum oke jadi istri saya sampai saat ini lebih memilih untuk tidak gitu ya sudah saya hormati ya cara untuk kamu ibaratnya tetap sama istri itu kayak menjaga satu sama lain karena kan pasti ada aja kalau gagal itu pasti ada trauma atau apa gak sih bang? iya iya mungkin kamu sendiri kasih pengertian ke istri atau istri sebaliknya mungkin bang? saya lebih banyak fokus mendoakan istri jadi kalau malam saya pegang tangannya ya pray for her jadi saya doakan karena menurut saya itu obat paling mundiara untuk hati yang sedang berlukan sempet trauma gak bang? pasti ada lah cuma kalau didoain lama-lama sekali itu yang gue yakini ya bang ngejagakan sebelum background mungkin sekarang kok? enggak sih gue cuma lebih ngeliat dia butuh apa gitu karena gue yakin kalau dia siap nanti dia ada waktunya dia pasti akan cerita semuanya bagaimana proses dari keguguran sampai akhirnya mungkin kondisinya yang sekarang apa? itu ada yang kurang tim-tim dibawa sama mantan free-nya bener-bener yang lo yang mendapat apa di sini? foto ada luka-luka di tangan terus boot di chat tapi kan kita saya tidak tahu ya itu benar tidak ya ya saya anggap benar lah gitu cuma saya juga gak mau bilang bahwa wah kemudian ini menjadi benar keseluruhan gak tahu itu kan masalah mereka tapi kan jelas ya disitu istipatan istrinya mas Kurnia Mega bukan mau menjatuhkan mas Mega dengan menceritakan itu dia hanya ingin membela dirinya dari netizen yang menyerang dia dan menyerang anak-anaknya itu saja oke tadi tadi juga kelupan ada niat ngundang eh ya ngundang Pak Aiden Wong yang lagi kayak suaminya Buang siapa? Pak Aiden Wong yang suaminya Buang Aiden Wong Oh Aiden Wong Pak Aiden Wong saya sih pribadi tidak ada kepikiran untuk ngundang tapi kalau beliau mau datang seperti buatnya saya saya sampaikan di terakhir I will welcome you tapi kalau bisa tidak via Zoom ketemu saya langsung bang keliatan ada playing victim gak sih dari Bu Ame ketika ketemu kamu? mungkin playing victim saya kurang jago membaca psikologi orang apakah dia playing victim atau tidak tapi sepertinya sih kehilangan anak gimana ya gitu aja sih dibilang kan mabut gitu-gitu dari marahin anaknya mungkin aja bisa aja semua itu terjadi tapi kan gak tahu penyebabnya kenapa atau mungkin stress apa gimana gak tahu saya kok soal kabar rumah baru seperti apa mungkin? oh udah 60-70 lah rumah impian bisa pulang konsultrasi? gak ada rumah impian gue mah rumah keberuntungan gue dikasih sama Tuhan